Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebab huruf khair ya ayatullah Kayfahalukum wikir Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim pada kesempatan kali ini kita akan belajar at-tarqib ya tokaidah nahu wadhu huruf iljar wa ma'nihya yaitu sebagian huruf jer dan maknanya Nah kita mulai namun sebelumnya mari kita awali dengan bacaan basmala bismillahirrahmanirrahim Oke silahkan disimak min nah ini memiliki arti dari diantara termasuk merupakan contohnya apa Anamin Surabaya saya dari Surabaya arjuu minal madrasati saya pulang dari sekolah huwa minal muslimin dia termasuk orang-orang muslimin nah disini yang perlu diperhatikan bahwasanya min itu memiliki makna yang bermacam-macam kalau yang pertama Anamin Surabaya saya dari ya menggunakan dari kemudian arjuu minal madrasah saya pulang dari sekolah juga dari kemudian yang ketiga huwa minal muslimin dia termasuk nah berarti termasuk ya bukan dia dari muslim bukan tapi dia termasuk orang-orang muslim kemudian berikutnya ilah ilah memiliki makna ke kepada sampai yang pertama adhabu ilal madrasati saya pergi ke sekolah kemudian uktir risalataini ilah abih saya memberikan risalatain dua surat kepada ayah ya di kepada ke dan kepada kemudian yang ketiga usawwiru makna ziro minal go batik ilan nahari saya memutu pemandangan ya minal go batik ilan nahari dari pagi sampai siang nah seperti itu ya jadi sampai kemudian di dalam perpustakaan terdapat buku kemudian akutasilu filhammami saya mencuci di kamar mandi A'udhu fisaatil asyirati subahan A'udhu fisaatil asyirati subahan ini jam 10 pagi A'udhu apa A'udhu A'udhu fisaatil asyirati subahan ya silahkan bagi yang ingin tahu maknanya A'udhu saya A'udhu fisaatil asyirati subahan A'udhu fisaatil asyirati subahan kemudian B di dengan karena Anatoly bul madrasati asanawiati bisolo saya siswa sekolah sanawiah MA ya bisolo di di Solo jadi B itu bisa bisa mempunyai bisa berarti di bisolo kemudian adhabu bidar rojah saya pergi dengan nah bidar rojah saya pergi dengan sepeda uhibbu shodiyuki bijid dihi bijid dihi uhibbu saya suka shodiyuki teman saya bijid dihi bijid dihi karena kesungguhannya ya uhibbu shodiyuki bijid dihi ya jadi suka kepada teman karena kesungguhannya kemudian ada an ya an dari tentang ruwiya an abi hurairah diriwayatkan dari abi hurairah hadihil qira'atu anil hiwayah hadihil qira'ah bacaan ini tentang hiwayah tentang hobi tentang hobi ya ala kepada diatas al-gitabu alal makdab Buku-buku diatas Nahel al wahyu ala rasul Wahyu diturunkan kepada rasul Kemudian K Seperti Saya mempunyai Hobi yang banyak Kasibah Seperti berenang Baituka kalkosuri Rumahmu Seperti Kalkosuri apa Baituka kalkosuri Itu PR bagi kalian Biar berpikir ya Biar belajar Kalkosuri apa Dicari Li untuk kepunyaan Li hiwayatun kathirotun Saya mempunyai hobi kathirotun Ya Li kepunyaan ya Saya mempunyai Kenapa kok ya Kok saya Karena menggunakan ya Li Saya mempunyai Hiwayatun kathirotun yang banyak Tu'idu ummi alkitabali Ya Tu'idu ummi alkitabali Ya ini juga Silahkan dimanai Nah Keterangan Seluruh kata benda tunggal Isim mufraat Setelah huruf jaf Setelah huruf jer Diharakati kasroh Ya Alar rasuli Alar rasuli Alar maktabi Gitu ya Untuk isim Mudana Dan jama' mudagar salim Setelah huruf jer Ditandai dengan Huruf Ya'dun Ya Contoh jama' mudagar salim Huwamil muslimina Ya Dan contoh isim Mudana Untir risa latin Ila'abi Isim musana adalah Du Dua Saya memberikan Dua surat Kepada Ayah saya Kalau Kalau Makna Saat ini Itu bukan surat Secara Zaman Pesan Ya Untir risa latin Saya memberikan Pesan Ya Kepada ayah saya Susunan huruf jer Dengan kata benda Setelahnya Dinamakan susunan Jer Majrur Ya Jadi Jer Alal maktabi Contoh ini ya Alal ini jer Huruf jer Ya Al maktabi Menjadi majrur Alal maktabi Berharokat kasroh Karena setelah Huruf jer Ini huruf jer Ini majrur Alar rasuli Ini huruf jer Ini majrur Hukumnya Huruf Kata Atau Ya kata lah ya Setelah Huruf jer Menjadi Majrur Dengan ditandai Harokat kas Kasroh Rasuli Maktabi Itu ya Oke Dari sini Sudah paham semua Kalau masih bingung Silahkan ditonton lagi Penjelasan Dari awal Ya Agar mendapatkan Pemahaman Yang Maksimal Oke Kemudian Untuk tugasnya Silahkan Mengerjakan latihan Yang saya lampirkan Setelah video ini Baik Mari kita tutup Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu Alla ilaha Illa anta Astaghfiruka Wattubu Ilaik Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Pak Bayu Mohon maaf Tetap semangat Belajar Meskipun Daring ya Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe Like Share And Comment Untuk mendukung Da'wah Di media Ini Di channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh